Intro Itu masih tingginya tekanan global yang terus menghantui perekonomian nasional tidak menyurutkan optimisme pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan. Sayangnya hingga saat ini target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% masih belum bisa terwujud. Yang masih menjadi hambatan menurut saya adalah kinerja dari ekspor. Tapi kinerja ekspor itu ujungnya lagi adalah masih kurangnya investasi. Khususnya investasi di bidang yang menciptakan nilai tambah. Jadi itu yang sebenarnya menjadi penghambat. Intro Pemerintah hingga kini terus berupaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional di angka 7%. Beragam upaya pun terus dilakukan salah satunya dalam pengelolaan anggaran. Anggaran yang selama ini bertahun-tahun habis dibakar untuk subsidi BBM dialihkan untuk menggencot pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk meningkatkan anggaran kementerian PUPR yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur di sejumlah daerah. Namun sayangnya hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkutat di angka 5%. Pemerintah mengakui kegagalan mengejar target pertumbuhan ekonomi disebabkan sejumlah komponen yang diharapkan bisa menopang pertumbuhan ke level 7%. Kinerjanya justru merosot. Sektor investasi yang diharapkan bisa tumbuh 7% kinerjanya justru malah mengalami perlambatan sepanjang 2018 lalu. Investasi ternyata hanya mampu tumbuh 4,1%. Kondisi serupa juga terjadi pada kinerja ekspor. Imbasnya, neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun lalu justru mengalami defisit sebesar 8,57% dan menjadi yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Pemerintah mengakui kesulitan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh besarnya tekanan ekonomi global. Tantangan tersebut berasal dari kebijakan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Krisis keuangan yang melanda sejumlah negara berkembang dan juga perang dagang yang berkecamuk antara Amerika Serikat dan China. Sementara itu, dari sisi dalam negeri, proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah hingga saat ini diakui belum mampu memberi dampak yang cukup besar dan cepat pada pertumbuhan ekonomi nasional. Alhamdulillah, 5,17 itu sebuah angka yang baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang G20, kita ini sudah masuk ke dalam grup G20. Yang PDB-nya kita juga lebih dari 1 triliun USD. Tim Liputan IDX Channel